Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudaraku semua Wabil khusus jamaah sahabat Gus Nur Yang satu hati, satu perjuangan, satu giroh Wabil khusus yang terlibat bergabung di dalam perjuangan Pembangunan pondok pesantren Tafid Quran yang ada di Singosari Malang Ini ada kabar gembira Desain pesantren Alhamdulillah sudah jadi Saya akan coba review teman-teman ya saudaraku semua Saya akan coba review pelan-pelan ya Nah tampak di layar adalah Ini kurang lebihnya seperti ini nanti ya Ini panduan kerjanya seperti ini Walaupun tidak menutup kemungkinan Setelah pengerjaannya nanti akan ada Masukan sana sini sana sini begitu Oke kita saksikan di layar Ini adalah pintu gerbangnya Nah ini ada pintu kerbang Pintu kerbangnya ada dua mungkin maksud Arsiteknya ini ada Ada pintu keluar ada pintu masuk mungkin begitu ya Kalau kemarin saya sempat berimajinasi Pintu kerbangnya adalah Yang bisa dibuka bisa ditutup gitu Seperti Tayu yang besar gitu yang Ya seperti itulah ya Tetapi begitu melihat ini Rasanya juga bagus juga gitu Masuk akal ya Elegan gitu Itu di tengah itu sepertinya Nanti biar di zoom ya Di tengah itu sepertinya ada postnya ya Ada post satpamnya itu kayaknya Terus kita lanjut ke slide kedua Nah ini tampak dari depan ya Nah itu pintu kerbang ada di tengah ya Nanti biar dimajukan sama editingnya Nah yang di kanan kiri itu Disitulah yang saya maksud Sentra ekonominya Di bawah itu nanti ada Klinik sehat ya Ada Tibu Nabawi Ada Herbal Ada kuliner Ada Apa ya ya Segala macam kuliner lah ya Baik masakan Jawa Sampai masakan Timur Tengah lah Kemudian ada butik busana muslim Ada parfum Ada apa lagi ya Ini di bawah ya Di lantai bawah itu kan ada Tiga ruangan itu Kanan kiri Kanan tiga Kiri tiga Nah itu disitu sentra ekonomi Ya Ada Mungkin ada cafe juga ya Cafe syariah Cafe itu maksudnya Tempat ngopi santai gitu Oke begitu ya Itu sentra ekonominya Jadi ini pondok pesan Sembako ya Ada toko sembako Sehingga kebutuhan para santri Dan kebutuhan orang-orang Yang bermukim di perumahan itu Semua sudah di backup Dan di cover disitu Nah jadi Itu lantai satu ya Sentra ekonomi Sentra ekonomi Saya berpikir begini Pondok pesantren Tahfid Quran yang dipalu Itu dengan biaya operasional 20 juta setiap bulan Minimal 20 juta Itu bisa kita cover Dengan izin Allah ya Bisa kita cover Rutin tiap bulan Selama sembilan tahun ini Ya padahal disitu Tidak ada sentra ekonominya Ya saya tidak Bisnis apa-apa disitu Itu sama Allah dipermudah gitu kan Maksudnya bisa gitu Apalagi kalau ini Ada sentra ekonominya Masya Allah Tentu lebih bisa lagi Makanya saya hakul yakin Pondok pesantren ini adalah Pondok pesantren Tahfid Quran Gratis Baik anak orang kaya Anak orang miskin Gratis semua Yang penting menghafal Quran ya Oke ini lantai satu ya Itu kuliner Dan lain sebagainya Nah itu kita tampak lantai dua kan Nah di lantai dua itulah Nanti kita siapkan Kamar ya Ya semacam hotel syariah Atau kamar syariah Atau apalah Tamu-tamu jauh yang mau nginap Mungkin orang tua santri Yang mau nginap Atau apa kan Saya ber Berfikir Ada majelis taklim Ada pengajian rutin Bulanan Biasanya jamaahnya Dari luar kota Sekaligus rekreasi Atau destinasi Wisata religi Mungkin butuh nginap Kita sudah siapkan Tempat menginap Di lantai dua itu Nah begitu Jamaah yang dimulakan Allah Terus kemudian kita masuk ke Ini tampak Halaman masjid ya Ini masjid tampak dari depan Oh ya jadi Masjid ini ternyata Perimamannya itu lurus Dengan pintu gerbang tadi Kurang lebihnya begitu Jadi pintu gerbang tadi itu Di barat ya Arah Qiblat Nah ini masuk pintu gerbang Langsung Ketemu halaman luas Seperti ini Mungkin ini bisa Untuk parkir mobil Atau apalah ya Itu tampak Masjid tampak dari depan Kemudian Nah ini masjid Tampak dari dalam ya Atau tampak dari belakang Ini sepertinya Oke Nah itu Yang tadi tampak dari depan Yang ini tampak dari belakang Masjidnya juga lantai dua Yang fungsi masjid Nanti ada di lantai dua Sementara yang bawah itu Aula Karena akan ada banyak sekali Acara-acara tertentu Yang mungkin Mengundang ribuan tamu Atau jamaah Yang mungkin bisa Tidur bermalam Nanti di aula Yang bawah itu Lantai bawah masjid itu Kita buat loss ya Kemudian Ini Kayaknya ya Ini apa ya tadi ya Sepertinya ini kantor ya Kantor dan kamar-kamar Para ustad Ini di lantai dua itu Eh di lantai pertama itu Kantor ya Kantor Lantai duanya nanti Kamar-kamar para pengajarnya Para ustad-ustadahnya ya Eh ustadnya maksudnya ya Oke nanti berkembang ya Ini hanya sekedar Gambaran awal Kemudian ini Dapur umum Ruang makan umum Dan seterusnya Dengan kamar santri Semua serba lantai dua Nah itu Di pojok itu Kamar-kamar santri ya Atas dan bawah Kamar-kamar santri Ada dapur umum Dan seterusnya Kemudian ini Kamar-kamar santri Sepertinya ini Masih kamar santri Ini tampak dari atas Ya tampak dari atas Nanti saya juga akan Buat rumah tinggal ya Kecil di sini Untuk Terima tamu Dan lain sebagainya Nah ini Ada lapangan memanah ya Ini memanahnya Belum dipasang Jadi di Ternyata itu Posisi tanahnya Ada yang terap gitu Ada yang ke bawah gitu Nah di situ Anak-anak bisa menghafal Quran di dekat taman Situ Bisa latihan memanah Juga di situ Ya istilahnya Taman lah di situ Nah begitu Saudaraku Ini mungkin Yang taman Tampak depan Tadi itu ya Ini tampak depannya Tadi belakang Ada tamannya Tadi itu Baik ini yang bisa Saya sampaikan Saudaraku ya Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Barokah Ya Allah Nah Sekarang kita saksikan Sekarang kita saksikan Liputan Saya Tadi Hari Jumat tanggal 5 Tadi Sekitar pukul 10 Saya Mengadakan Liputan lagi Di lokasi Ini update Lokasi yang terkini Teman-teman ya Alat berat 2 itu Sudah pulang Sekarang ganti Selender Kalau saya bilang Selender Tapi gak tahu ini bahasa Umumnya apa sih ini Mobil yang meratakan itu ya Nah itu Kita sudah Masukkan tadi Oke Selamat menyaksikan Liputan Yang terupdate hari ini Jumat 5 November Baik Dan untuk teman-teman Yang satu hero Satu perjuangan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ayo Yang mau Bergabung ya Kita ini orang Islam Kita ini orang kaya raya ya Dan saya juga Tipe orang yang tidak mau Bikin proposal Apa minta-minta Bantuan yang bersifat Proposal ya Ngemis-ngemis Minta-minta ke Ya begitulah ya Mari kita Bersinergi ya Yang satu hero Satu fikiran Ini insya Allah Senin ini Kita akan Melakukan AJB di notaris Ya butuh biaya Sangat banyak Alhamdulillah Sampai detik ini Diberikan kelancaran Siapa yang ikut Bergabung Yang satu pikiran Silahkan Saya siapkan Rekening donatur Teman-teman ya Permeternya Rp650.000 Ini ada Rp2.000.000 Itu Itu Tidak baku Saudaraku Anda Anda boleh infak Rp500.000, Rp300.000, Rp200.000 Boleh Kemarin ada yang infak Rp10.000.000 Boleh Ini ada yang mau infak Rp200.000.000 Boleh Subhanallah Subhanallah Ini nomor rekeningnya Dicatat Dan langsung konfirmasi Nanti saya masukkan Kedalam grup Grup donatur Rekening pesantren Tafid Quran Karama 13 Allahuakbar 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kabar baik Jumat berkah Saudaraku 5 November 2021 Di lokasi Perumahan Ahsana Syariah Singosari Dan lokasi Pondok pesantren Tafid Quran Ini Dua alat berat kemarin Yang meratakan Itu Apa Yang buka jalan Sudah pulang Sekarang Masuk alat baru Ini lejara Jawa Slender ya Mas Sepertubus Najilanku Ngarani Slender Ini tugasnya Apa ini Mengeraskan Mengeraskan Hari ini Dia akan Mengeraskan Jalan Nah mumpung Ada Marifan Saya gak Gak janjian loh Ini ketemu Disini sama Mas Irfan Mesti sana aja Gimana mas Ada kemajuan Ada yang laku Atau gimana Alhamdulillah Kemarin Closing Sekali lagi Oh Yang disitu ya Yang di ujung Kemarin Alhamdulillah Bayar keskus Oh subhanallah Kemarin Waktu kita awal-awal Kan belum ada Jalan ini ya Belum ada Ini sudah rapi Sudah bisa ditonton Terus itu Saya lihat ada yang Eksekusi lagi Itu Pojok Itu dek nur ya Sambil kita jalan Mana Oh iya Ini yang ditunggu-tunggu Teman-teman View Gunung Arjuna Alhamdulillah Akhirnya Lihat juga Gunung Arjuna Aktif apa Mbak Tan Gunung Itu mas Setahun saya Boten 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 Itu Memang dulu Akses lah Itu lewat Yang sebenarnya Nah ini Katanya warga sini Ini sudah rapi juga A11 A12 A13 Masih ada yang Belum laku nih Tipe 54 Tipe 65 Tipe 27 Tipe 27 Tinggal di bual Ini kak Nek sing Tertarin Teng-teng aja Anu yang 2 juta 217 217 217 Juta Tinggal 2 Unit Teman 217 Juta Kes Sudah dapat rumah Masya Allah Ini akses jalan Menuju pesantren 12 meter Masya Allah Terus Terus Supir Selandernya Tidak masuk Mas Tau pinanggitang Mas Novi Tenggak Andap Ngukur Lahan Oh Iya Nyesuaikan dulu Mungkin Nyesuaikan Biar gak Ini nanti Kalau sudah Di apa Mas Pelenseng Ya Di Pelenseng Pelenseng Keren Ini Ini Teman Sudah Bentuk Masya Allah Mungkin Kita akan Nyelesaikan Masjidnya Dulu Mas Irfan Sudah dapat Pocoran Ukuran Masjidnya Nah Ini Saya Yang Pengen Tau Mas Lahan Pesantren 2000 Meter Itu Dari Kelapa Ini Tenggih Pocoran Poteh Oh Itu Paralon Itu Sampai Ini Mulai Sampai Kebelakang Mas 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 Kebelakang Kebelakangnya Sampai Kemana Ini Lagi Diukur Soalnya Salam Oh Pada Orang Kecil Ya Denur Kelihatan Kalau Dari Sini Gak Kelihatan Pato Orang Kepato Ya Intinya Dari Situ Ke Yang Putih Itu Yang Putih Itu Pintan 358 Ini Tadi 43 43 Meter Oh Jadi Depan Belakang 43 Meter Berarti Merik 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 Ini Sini Tiga Tujuan Di sana Oh Sini Sampai Bebe Belum Bebe Sungai Ini Mereka Nonton Patok Putih Oh Oh Dari Sana Kesana Berarti Nanti Ini Diuruk Gitu Ini Nanti Apa Namanya Bisa Difungsikan Taman Atau Area Bermain Ya Disini Intinya Pondok Pesantren Tafid Quran Insyaallah Gratis Untuk Orang Kaya Gratis Untuk Orang Miskin Gratis Untuk Milyarder Gratis Untuk Do'afa Gratis Karena Niat Kita Itu Memang Betul Betul Ingin Melahirkan Pengapal Quran Mengal Quran Bumi Mengal Quran Nusantara Mengal Quran Indonesia Mengindonesiakan Al Quran Jadi Udah Nggak Ada Alasan Mau Jadi Penghafal Quran Nggak Nggak Udah Bayar Mahal Mahal Makan Ditanggung Minum Ditanggung Tidur Ditanggung Gitu Kan Udah Gratis Nanti Disini Insyaallah Mewah Tempat Tidurnya Enak Disini Ada Masjid Ada Sentra Ekonomi Kuliner Apa Mana Busana Ada Disitu Kesehatan Disitu Semua Nanti Bahkan Kemarin Saya nambah Dik Satu Mas Kalau Ada TK PAU TK Tambah Kemarin Sambon Mantur Sambon Sambon Ini Temen Tim Tim Kontur Teknik Sipil Sementara Ini Laporan Dari Saya Sekarang Terserah Denur Bebas Mengapain Yang Ikut Bergabung Ayo Membangun Pesantren Itu Kalau Dijenim Disendiri Itu Ya Allah Pasti Akan Kasih Jalan Tapi Namanya Untuk Akhirat Untuk Keagaman Itu Wajar Buka Donatur Bukan Saya Saja Siapapun Buka Pesantren Mesti Buka Donatur Orang Nyingir Tidak Punya Duit Bangun Pesantren Masya Allah Ada Orang Seperti Itu Ya Allah Tapi Nantilah Kita Lihat Insya Allah Ini Jadi Gratis Ini Saya Beli Ini Tanah Ini Beli 650 Ribu Per Meter Nah Ayo Kita Gotong Royong Yang Mau Yang Tidak Mau Tidak 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 Mau Untuk Akhirat Nanti Kalau Jadi Anak Kum Mau Di Situ Oh I Can Cari Seribu Huja Yang Baik Ini Salelang Dan Belum Lunas Nanti Insya Allah Kalau Sudah Masuk Separuh Uang Kita Mulai Bangun Masjidnya Dulu Disini Kayaknya Mas Kemarin Dapat Bocoran Saya Dengan Kondisi Tanah Pembangunan Masjid 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 Per Meter Bisa 3 Juta Sampai 3 Setengah Dengan Kondisi Tanah Lantai 2 Juga Masjid 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 Disitu Ada tempat Menginap Para Orang Tua Orang Tua Jauh Jauh Kalau Kesini Mau Nginap Disitu Atau Mau Melihat Gunung Arjuno Nginap Disitu Ya Gitu Ya Teman Teman Ayo Berinfak Bersedegah Yang Mau Yang Satu Hati Yang Satu Pikiran Saya Sudah Bangun Di Palu Sampai Sekarang Meger Tiga Lantai Magrong Magrong Gratis Sampai Sekarang Nah Sekarang Mau tak Pindah Cabangnya Disini Bangun Lagi Disini Gratis Nggak Pakai Proposal Nggak Ngaluk Ngaluk Proposal Nang Pejabat Pejabat Politikus Nggak Usaha Kerja Sambil Barangkali Ada yang Mau Bergabung Di dalam Perjuangan Ini Termasuk Beli rumah Disini Di Asana Ini Nanti 2,5% Nyeplung Sini Plung Gitu Mas Ya Jadi Kalau Anda Punya rumah Disini Anda Punya Pesantren Ini Sudah Udah Nanya Mondo Disini Sudah Gratis Sudah Dari Banyak Disini Barok Allah Sudah Gitu Ya Teman Rekening Donaturnya Bang Amalat 831 003 8736 Atas Nama Majelis Zikir Karomah 13 Bon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama Sama Kati Ngomong Rasanya Kepingin Ngomong Alhamdulillah Lihat orang teknis kerja 13 kanan 13 kiri Untuk Sentra ekonomi Kiosk Toko Ruko Butik Apotek 13 meter kanan 13 meter kiri Di tengah-tengah Ada Bintu gerbang 6 meter Masuk Disini Bintu gerbangnya Nah Ini Bintu gerbangnya Masya Allah Kuat Dukur Kayak Bintu gerbangnya Raja Fir'an Pakai Cleopatra Pakai Ornamen Mesir Ayo kita Bekerja Bekerja Apa Saja Yang penting Halal Dan Barokat Siang Malam Terus Bekerja Tapi Jangan Sampai Lupa Solat Dan Dikir Wajib Hukumnya Tegakkan Solat Pada Waktunya Rejekimu Berlimpah Rejekimu Berlimpah Ayo kita Bintu gerbangnya